Di posisi kelima yaitu ada Huawei P9. Huawei P9 tidak perlu dilakukan lagi, smartphone ini sudah mengusung kamera ganda yang menggunakan ukuran 12MP dan sensor pixel 1,25 micro yang dilengkapi dengan teknologi hybrid fokus yang dapat mengambil gambar dengan format RAW. Kemudian yang keempat ialah Asus Zenfone 3 Zoom. Asus Zenfone 3 Zoom ini mengusung sensor buatan Sony IMX362. Masing-masing kamera Asus Zenfone 3 Zoom mengusung resolusi 12MP dan bersudut pandang 82 derajat yang dapat melengkapi fitur fotografi kalian. Kemudian yang ketiga ialah Moto Z yang memiliki kamera dengan resolusi 13MP dengan aperture 1,8. Kualitasnya makin bertambah terlebih apabila kamu menempelkan Moto Mode yang dibawa di modular khusus Moto Z. Kemudian di posisi kedua ialah Vivo V5 memiliki kualitas kamera yang tidak kalah dengan kamera pocket. Kamera ini menggunakan sensor Sony dari IMX376 dengan resolusi kamera 20MP di bagian depan dan belakang 13MP. Kemudian diurutan pertama ialah iPhone 7 Plus yang memiliki model dual lensa yang dibenamkan yaitu wet angel dan lensa telephoto yang menghasilkan efek bokeh khas di SLR. The optical zoom 2x plus digital zoom 10x.